Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara login akun Google tanpa menggunakan password. Untuk contoh, saya akan login ke akun Google di HP ini tanpa memasukkan password dan hanya membutuhkan konfirmasi dari HP lain. Nah di sini saya nggak pakai password ya, tinggal kita tekan saja di HP lain dan langsung kita bisa masuk ke akun Google. Oke, mantap sekali ya. Dan untuk melakukannya ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Kalian hanya perlu login terlebih dahulu di HP yang lain. Sehingga untuk di HP satunya bisa melakukan login menggunakan akun Google tanpa memerlukan password sama sekali. Oke, selanjutnya videonya. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh, saya akan login di HP ini menggunakan akun Google. Dan di sini ketika klik berikutnya, maka di sini masih diminta untuk password ya. Nah, untuk bisa login tanpa menggunakan password, Terlebih dahulu kita harus mengaktifkan untuk bisa login tanpa menggunakan password, yaitu dengan konfirmasi dari HP lain. Dan tentu saja untuk HP lain tersebut, yaitu HP ini, harus sudah masuk ke akun Google yang akan kita gunakan di HP yang ini ya. Oke, langsung saja sekarang kita beralih ke HP yang satunya ini. Di sini kita masuk ke menu Google atau aplikasi Google Search. Seperti ini. Kemudian klik ikon akun yang ada di bagian atas sebelah kanan ini. Berikutnya kita pilih untuk akun Google yang akan login di HP yang satunya. Ya, ini dia. Kemudian pilih kelola akun Google Anda. Kemudian di sini kita pilih keamanan. Berikutnya kita scroll ke bagian bawah ini. Lalu di sini kita pilih gunakan ponsel Anda untuk login. Ya, berikutnya. Pilih lagi selanjutnya. Kemudian terlebih dahulu kita masukkan untuk password dari akun Googlenya. Kemudian pilih berikutnya. Oke, berikutnya di sini kita periksa terlebih dahulu untuk persaratannya. Pertama, untuk akun Google sudah berada di sebuah ponsel. Ya, ini sudah ponsel ini ya. Kemudian untuk kunci layar. Ya, sudah di checklist. Berarti untuk HP saya ini sudah ada kunci layarnya. Ya, kemudian secara yang ketiga di sini kita harus sudah memiliki nomor pemulihan ya. Kalau belum, silakan kalian tambahkan untuk nomor telepon pemulihan. Nah, di sini kalau ada tinggal kalian pilih. Tapi kalau misalnya belum, tinggal kalian tambahkan nomor baru. Oke, karena sudah ada di sini saya pilih saja. Lalu pilih tambahkan. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita pilih lagi selanjutnya. Kemudian sekarang pilih lagi selanjutnya. Kemudian kita pilih untuk notifikasi yang ada di atas. Oke, berikutnya di sini ada notifikasi. Kita buka ya. Kemudian pilih konfirmasi kunci layar. Kemudian kita masukkan untuk kunci layarnya. Kemudian pilih lagi ya. Nah, berikutnya di sini kita pilih aktifkan. Oke, sudah aktif. Dan sekarang kalau kita login di sini menggunakan akun Google tadi, maka tidak akan lagi diminta untuk password. Saya contohkan ya. Di sini untuk akun Googlenya sudah saya masukkan. Lalu pilih berikutnya. Nah, di sini kita tidak akan lagi diminta untuk password ya. Hanya perlu konfirmasi dari HP yang satunya lagi. Kita pilih ya itu saya. Maka di sini kita sudah berhasil untuk login ke akun Google tanpa menggunakan password. Oke, mantap sekali ya. Dan mungkin ini saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.